Terlaku cari arti bahagia Di jalanmu aku lalui segalanya Cintamu yang kuatkan hatiku Tanpa harus ku pertanyakan Cinta kepadamu Ikhlaskan hatiku Hanya kalah satu tempat Ku curahkan segala doa Tabaku Sabaku Pintaku Padamu ya Allah Cinta kepadamu Ikhlaskan hatiku Udah gak kuat pediri loh Kasian banget Sejak kapan sih lu udah jadi orang rumah kayak gini Dengar ya men Lu udah kehilangan semua harta kekayaan lu Jangan sampe lu kehilangan nyawa lu juga Kamu harus bisa menerima ini Saya gak bisa berbuat apa-apa lagi Gimana sih Pengacara macam apa kamu Gak bisa bantuin kliennya Udah dibayar mahal-mahal Sekarang mau lepas tangan gitu aja Asal kamu tau aja ya Saya ini cuma ngejalanin hidup secara realitis aja Sama seperti kamu Tujuannya cuma untuk uang Saya butuh uang Jadi saya akan ngikuti siapapun yang punya uang Apapun yang gua mau Al Dan lu gak akan pernah bisa nyegah gue ngelakuin apa aja sama Syarifa Liat dong keadaan lu sekarang Lu tuh gak akan pernah bisa ngebelain Syarifa dari gue Syarifa 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 berhenti Ferm Tarifah Syarifa 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 Syarxa Sarifah! Bangun, Sarifah! Sarifah! Sarifah, bangun! Abu Yusuf! Sarifah! Ali! Kenapa bisa jadi begini? Ntar aja Ali jelasinnya Om. Yang penting sekarang Om panggil dokter. Halo! Tolong kamu teleponin dokter Yusuf ya? Sekarang dong. Iya Om! Sarifah! Ayo dong Sarifah kamu bangun. Sarifah. Rifah. Bangun Rifah. Ini Om. Kenapa lu Kei? Kayak abis ngeliat hantu aja dateng-dateng ketakutan gitu. Duh John, gua takut John. Gua udah bikin Sarifah jatuh dari tangga. Terus tiba-tiba Ali dateng nolongin dia. Iya. Apa? Lu nyelakin Sarifah? Ah, lu bego banget sih Kei. Kenapa lu lakuin itu sama Sarifah? Kalo dia kenapa-napa gimana? Kok lu ikut-ikutan khawatirin Sarifah gitu sih? Kei, ya jelas dong gua khawatir. Kalo dia kenapa-napa gimana Kei? Yang dicari itu lu. Dan lu deket sama gua Kei, otomatis gua juga kena Kei. Terus ada yang ngeliat gak yang bikin Sarifah jatuh itu lu? Gua gak tau John. Sewaktu gua nuang minyak itu, Kei sih gak ada liat gue. Tapi gua curiga sama Ali. Tiba-tiba dia nolongin Sarifah. Selagi dia jatuh pingsan. Duh John, gua ngelakuin semua ini. Karena gua pikir kalo gak ada Sarifah, berarti gak ada lagi power setunggal keluarga itu. Dan harta itu bisa jatuh ke tangan kita. Tapi lu salah Kei. Gara-gara kebodohan lu itu, semua urusan kita bisa kacau Kei, kacau. Kalo Ali ngeliat, lu udah nyelakain Sarifah. Kei, dengar. Masa depan kita bisa ancur. Kita bisa berakhir di penjara Kei. Tau gak? Saya masih tetap akan tinggal sini, setelah masalah ini berakhir. Sementara kamu, kamu akan tinggal di penjara bersama bayi kamu. Om. Dokter Yusnya udah datang. Dokter. Tolong memeriksa dia. Baik pak. Saya akan memeriksanya. Tapi sebelumnya, tolong semuanya keluar dulu. Baik dokter. Anak-anak, ayo kita keluar dulu. Anak-anak, ayo kita keluar dulu. Ayo. Pak. Kila. Gue harus kasih pelajaran buat Kila atas perbuatannya ke Sarifah. Jimmy, mau chill? Cih, 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 cih Tangil Kayaknya mau dikasih tiang air tuh Pasti Lo berdua ikut sama gue, yuk Gimana keadaannya dok? Alhamdulillah Dia baik-baik saja Hanya sedikit terkilir di kakinya Jadi tidak ada perlu yang dikhawatirkan Tapi kenapa Karifa bisa pingsan dok? Pingsannya hanya dikarenakan shock saja Tapi secara keseluruhan Kondisinya baik-baik saja Tinggal istirahat beberapa hari Dia bisa sembuh kok Aku harus bisa melindungi Sharifa dari Kayla Ataupun Johnny yang jahat itu Mulai sekarang aku harus jauhkan Sharifa dari mereka Supaya mereka gak bisa ngejahatin Sharifa lagi Maaf dok Apa kita udah boleh masuk? Saya pengen ngeliat dia dok Tentu saja Tapi jangan buat dia banyak bergerak dulu ya Karena Kak Sharifa harus istirahat Kita juga boleh kan dok? Kita mau ketemu Kak Sharifa Iya dok Tentu saja kalian boleh Tapi ingat Kalian jangan berisik ya Karena bisa mengganggu Kak Sharifa Iya dok Terima kasih ya dok Silahkan Baik Pak Yusuf Saya permisi dulu Oh iya Pak Mari saya hantar Ya Astagfirullahaladzim Alhamdulillah 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 Ya Syukur Syukur Rifah kamu udah sadar Untung aja ada Ali Yang cepat menolong kamu Yang cepat menolong kamu Dia yang bawa kamu dari halaman kesini Makasih ya Ali Saya bersyukur sama Allah Karena udah nolongin saya lewat tangan kamu Gak apa-apa sih Sharifa Yang penting sekarang kamu gak apa-apa Ayo anak-anak Sekarang biarin Kak Sharifahnya istirahat dulu Ingat kan kata dokter tadi Iya dok Iya kamu istirahat dulu ya Sharifa Kalau ada apa-apa Panggil aja Om Aldo atau Dona Iya Kak Iya Om Terima kasih Ya Allah Mudah-mudahan Jimmy sama Mochil Berhasil di kamar Kayla Maafin mama anak-anakku Mama bener-bener menyesal Mama bener-bener menyesal Cinta kepadamu Masuk 8 6 Aman Sekarang Wah Mi rumahnya Kamarnya Mewah banget Mi Ini cuma dua doang tinggal Kalau gue yang tinggal disini ma Ini kamar CRT Kumpul kebo ya Cili Wah orang kaya ma Bukan suka kumpul-kumpul aja Kumpul keong Kumpul bekicot Kambing Udah dah gue gak peduli Nah penting sekarang gue nyari Nyari kertas Yang ada materinya Nah Nah Tuh men lu pintar Eh pahlawan Kalimantan Oh iya Pembela kebenaran Sudah buka-bukain Senderela India Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Lo ngapain Menari India Borokinakan Sarap Mana Bener kan Ada materinya nih Ya bener dah Bener ya Udah ngumpetin dulu Marah P Iya Nah Nah Tunggu dulu Eh tunggu dulu Tunggu Tunggu Kenapa Mi Buka dulu bajunya Mangali Eh Mangali Gimana Kalian berdua berhasil kan Ngedapetin semua berkas itu Dapat Tapi ikannya kecil-kecil Enggak Maksudnya Berkasnya Dapat dan berhasil Cuma gak tau Bener apa enggak tuh Bangali Dulu 86 Laman Kasih dah Buka Alhamdulillah Semua berkas ini bener kok Kalian berdua emang bener-bener hebat Kalian berdua berhasil jadi pahlawan buat Sarifah Alhamdulillah Amin Sekarang Johnny sama Kayla Bakal mendapetin apa yang pantas buat mereka berdua Kenapa kamu bisa seceroboh itu Kayla Harusnya kamu kan bicarakan dulu apa yang akan kamu lakukan pada Sarifah Kalau kamu gak mau bicarakan itu sama Johnny Kamu kan bisa konsultasiin ini semuanya sama saya Pak Herman Saya datang kesini bukan untuk dengerin omelan Pak Herman Jangan lupa ya Pak Tugas Bapak itu hanya ngebelain saya Kalau saya dapat masalah dari Sarifah dan keluarga Yusuf itu Jadi sekarang Pikirin aja apa yang Pak Herman lakuin Kalau ternyata Sarifah kenapa-kenapa Dan Yusuf Berserta keluarganya bertindak kepada saya Assalamualaikum Ya ampun Ali Kamu apa-apaan sih saya kan lagi puasa Sarifah Siapa yang bilang kamu puasa Yang aku tahu kamu itu lagi sakit Tadi pagi kamu pingsan loh Makanya Kamu itu harus banyak istirahat Kamu gak boleh turun dari tempat tidur Dan kamu harus makan yang teratur Supaya kamu bisa minum obat yang teratur juga Iya walaupun kayak gitu saya kan bisa ambil makanan saya sendiri Gak bisa Kaki kamu kan lagi sakit Sarifah Makanya Aku sengaja bawa makanan kesini Karena aku mau nyuapin kamu Hah? Apa? Kamu ingat gak Waktu aku lagi di rumah sakit Kamu kan yang ngerawat aku terus Sekarang gantian dong Kamu lagi sakit Aku yang akan ngerawat kamu Aku marah loh Kalau kamu nolak Ayo Aduh Ali Kok mau-mauan sih dia nyuapin Sarifah Ali sekarang udah berubah mbak Bukan seperti Ali yang dulu Sarifah udah mau ubah dia Maksud kamu? Sekarang Ali lebih peduli sama orang lain Andai kan yang berbaring disana itu kamu Pasti dia juga akan melakukan hal yang sama Dan itu semua berkat Sarifah Jadi kamu menghina saya Suf? Dengan kata lain Kamu menuduh saya Kalau sifat-sifatnya Ali yang jelek itu karena saya? Saya gak menghina mbak Tapi saya jadi ingat Kalau Ali benar-benar udah kecewa sama mbak Karena mbak udah memanjakan dia dari kecil Tapi saat dia menemukan kesulitan dalam hidupnya Mbak malah ninggalin dia Mbak tahu Akhirnya dia mau memaafkan mbak karena siapa? Karena Sarifah mbak Saya gak menghina mbak Tapi saya jadi ingat kalau Ali benar-benar udah kecewa mbak Karena mbak udah memanjakan dia dari kecil Tapi saat dia menemukan kesulitan dalam hidupnya Mbak malah ninggalin dia Tapi kan seharusnya kakak tahu Keadaan Ali sekarang ini sangat buruk kak Dia sekarang pasti butuh seorang ibu di sampingnya Aku udah benar-benar ibu yang jahat Aku udah ngelantarin anak-anakku Aku udah memberikan mereka kesulitan Bahkan aku gak bisa melindungi mereka ketika mereka menghadapi masalah Mereka gak pernah menyalahi aku sedikitpun Meskipun mereka tahu aku yang salah Maafin mama anak-anakku Mama benar-benar menyesal Mama benar-benar menyesal banget Kayaknya aku tahu siapa yang ngelakuin hal ini sama Kang Siapa? Kila Kila Aku ngeliat dia nuangin minyak di atas tangga yang kamu injek itu Astagfirullahaladzim Kenapa dia tega banget ngelakuin itu semua sama aku Aku juga gak tahu apa maksud dia Tapi yang jelas aku akan kasih pelajaran sama dia Sarifah Jangan Ali Kita gak boleh ngebalas perbuatan orang yang berbuat jahat sama kita Allah aja maaf mengampuni semua umatnya Masa kita gak mau maafin semua perbuatan Kayla Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk buat Kayla supaya dia bertombat Tapi Sarifah Perbuatan Kayla itu hampir aja ngebunuh kamu Aku gak mau kalau dia ngulangin hal itu lagi sama kamu Makanya Aku janji sama diri aku sendiri Kalau aku akan ngelindungin kamu untuk selamanya Kan kamu yang bilang sendiri Kalau Allah ngasih pertolongannya ke kamu Itu lewat tangan aku Jadi tolong Tolong biarin aku ngasih pelajaran sama Kayla Yaudah Kamu istirahat ya Kak Ali gimana keadanya Kak Sarifah Keadanya Kak Sarifah baik-baik aja anak-anak Kalian mau ngejengol Kak Sarifah Iya Kak Kita semua juga ingin ngucapin selamat ulang tahun Buat Kak Sarifah Iya Kasian ya Kak Sarifah Lagi ulang tahun Eh malah sakit Jadi Kas Sarifah ulang tahun sekarang Iya Kak Iya Kak Duh anak-anak Kenapa sih kalian gak bilang dari tadi Kalau begitu Kita bikin kejutan buat Kas Sarifah yuk Kejutan apa tuh Kak Apa aja Kalian mau bantuan Kakak kan Buat nyiapin kejutannya Mau banget Kak Mau banget Kak Yaudah sekarang kita siapin yuk Iya 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 Ayo Mendingan sekarang lo pergi Dano juga John Cinta kepadamu Aduh tolong tolong nyayi dong Nah bersih Bersih juga Aduh tangan aku pegel banget nih gantian dong Kita mocil aja yang gantian Kalau masalah ngocok-mengocok nomor satu Kemarin empang dikocok Oh empang dikocok Aduh 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 kamu mocil Aduh aduh jangan kayak gitu dong Harus searah Nanti hasilnya nanti hasilnya jadi bantet Kudu dua arah Tolong sama etang Oh siapa tau Ntar kalo gak bener itu kuenya jadi bantet tuh kayak rambut lu Gak enak dipahakan dong Aduh kudu dibalis nih Eh eh Jim Sini deh Jim Eh ngomong-ngomong lo lapar gak? Laper-laper Lo mau kue pancong gak? Laper-laper 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 Kaji ini kamu aja udah doang nanti kuenya rusak Mie ini mah gak kue pancong Laper-laper Kalian lagi pada ngapain? Laper-laper Bikin kue om Tapi ini masih rahasia ya om Om jangan kasih tau karifah Nanti malem abis solat araweh kita mau ngasih pesta kejutan buat karifah Pesta kejutan? Emangnya om Yusuf Kagak tau apa kalo Saripah itu ulan tahun Epi shalma Epi tamala Epi birthday Saripah ulang tahun Terus yang suruh kalian bikin kue siapa? Kak Ali om Kocok lagi gak? Jangan Gak udah enak pak Gak percaya Ah ini udah enaknya Dasar anak-anak kampung Ini rumah kok main api unggun Dipikir pramuka kali Dasar anak-anak kurang ajar Kenapa map itu bisa sama mereka? Masukkan 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 Berkas-berkas yang mama kasih ke lo kan Maaf ya Ke Kalo berkasnya udah gak ada Tuh Udah jadi abu Jadi sekarang lo udah gak punya hak untuk tinggal di rumah ini lagi? Dulu dulu stopping Nih tasnya Sekalian Pergi go out Mendingan sekarang lo pergi Dano juga John Tolongin gua dong Jangan di maja Eh Lo gak usah ikut campur aja Karena gua udah gak ada lagi urusan sama lo Lo berdua udah cukup nipu gua kok Harusnya kalian berdua itu bersyukur Karena kita gak ngelaporin perbuatan kalian ke polisi Lo berdua itu hampir aja ngebunuh Sharifah Harusnya kalian berdua itu malu Karena Sharifah masih mau maafin kalian Setelah apa yang kalian perbuat ke dia Dan insya Allah Gua juga berusaha maafin kalian Karena kata Sharifah Orang yang mau maafin orang lain Itu kedudukannya lebih tinggi di mata Allah Sekarang kalian pergi 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 Kamu gak bisa berlaku kasar seperti ini Kak Awal Alhamdulillah ya Allah Setidaknya sekarang Johnny sama Kayla Udah gak bisa gangguin Sharifah lagi Ini semua gara-gara Luke Gara-gara kebodohan sama kecuroban Luke Ancur semuanya Enggak usah nyalain gua deh John Emangnya lu bisa bantuin gua apa Bisa ya bikin gua emosi tau gak Udah yuk kita cabut dari tempat ini Daripada lu marah-marah gak jelas Mendingan lu tuh bantuin gua cari cara Buat ngedapetin semua ini lagi Kita harus ngelakuin sesuatu tau gak John Yaudah masuk yuk Kita cabut dari sini Ayo Waalaikumsalam Ada apa Lee? Gak ada apa-apa kok Aku cuma mau ngabarin Kalo Kayla sama Johnny udah gak tinggal lagi disini Loh Kok bisa? Kamu apain mereka? Gak diapa-apain kok Sharifah Aku cuma ngasih pelajaran buat mereka yang Pantes menerimanya Yaudah Kamu ditunggu sama anak-anak di luar Ada apa ya? Kamu lihat aja sendiri Yaudah Saya buka mau kena saya dulu ya Loh Bi Muna udah datang Kapan datangnya Bi? Barusan aja mas Kebeneran kan lagi ada acara Muna selalu datang tepat waktunya Yaudah kalian duluan aja ya Nanti mama nyusul Bi Muna tolong bawain ini ya Iyinya Al gimana? Iva udah siap? Sebentar lagi ma Mungkin sekarang Sharifah lagi siap-siap Ma Makasih ya Karena mama udah bersikap baik sama Sharifah Ali mama ini kan mama kamu sendiri Jadi kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan mama juga sayang Tadi saya denger ada suaranya Bi Muna Dia udah kembali Baru aja datang Sharifah Aku tutup mata kamu sekarang ya Buat apa Li? Nanti kamu juga tau kok Maaf ya Sini Aduh 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 Ali saya gak bisa liat apa-apa Kamu gak usah khawatir Sharifah Aku bantuin kamu jalan kok Yuk Ali kamu mau bawa saya kemana sih? Sebentar Aduh 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 Kan Selamat panjang umur Dan bahagia Ya, datang integrating Bismillah Yeah Kita sama-sama bikin kue ini loh kak Bimuna gak bantuin Soalnya kan tadi Bimuna baru datang Jadi kue ini kita semua yang bikin Iya kak Ini spesial buat kakak Kakak suka kan? Suka Suka sekali sayang Makasih ya Maaf Sarifa Aku kebawa sama suasana Kak Sarifa Botong kuenya dong Iya kak Kita semua juga ingin makan kue ulang tahunnya Suf Boleh aku bicara sama kamu di ruang kerja kamu sebentar? Suf Aku mau minta maaf sama kamu atas sikap aku yang kemarin-kemarin Sekarang ini aku udah berubah Aku ingin melihat Ali bahagia Dan aku lihat kebahagiaan Ali ada bersama Sarifa Aku ingin mereka segera bertunangan Suf Nanti kita bicarakan sama Sarifa Aku senang Mbak udah mau berubah Aku baru sadar Ternyata kebahagiaan seorang ibu adalah ketika melihat anak-anaknya bahagia Dan aku ingin sekali melihat anak-anakku bahagia sebelum aku meninggal Nanti akan saya bicarakan ke Ali Mengenai masalah ini Ada apa Ali? Aku cinta sama kamu Sarifa Dan aku pengen kamu menikah sama aku Cintamu Yang kuatkan hatiku Tanpa harusku Cinta kepadamu Dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran Om kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Om tau Kalau kamu cinta sama Sarifa Kalau kamu benar-benar mencintai dia Setidaknya kamu harus serius Paling enggak Kamu harus tulangan Kamu harus bertanggung jawab sama wanita yang kamu cintai Dan kamu harus membela harga dirinya di depan orang lain Ali cinta banget sama Sarifa Om Ali akan bilang sama Sarifa Kalau mulai sekarang sampai seterusnya Ali akan melindungi dia Ya udah Ali kesana ya Om Makasih ya buat semuanya Sarifa Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu Ada apa Ali? Aku cinta sama kamu Sarifa Dan aku pengen kamu menikah sama aku Aku gak memendah lagi ngomongin sama kamu Sarifa Karena aku pengen terus ngelindungin kamu Biar gak ada lagi orang yang akan nyakitin kamu Padamu Ikhlaskan hatiku Hanya Kau masatu Jawab 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 Tampak 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 Tampakan Halo Halo Maya Kenapa Kalina Mau numpang disini lagi? Eee, udah jatuh miskin lagi ya? Enggak, May Aku tuh telepon cuma mau ngundang kamu sama Seno Untuk dateng ke pertumbangannya Ali akhir pekan ini Sekaligus, aku mau minta maaf sama kalian berdua Atas sikap aku yang kemarin-kemarin Aku udah bener-bener menyesal banget Baguslah, kalau memang Kak Lina mau berubah Yaudah, nanti aku bilang sama Mas Seno Eee, insya Allah kita pasti dateng ya Makasih ya Aku tunggu ya kalian berdua Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aku harus ngomong sama Yusuf Untuk nyiapin semua keperluannya besok Sekaligus, aku mau ngomong Rencana untuk besok Nyah, ini dia koran yang ada Berita pertunangannya Mas Ali Amanon Saripah Disini lah Makasih ya Tolong kamu siapin apa yang udah saya pesen Jangan lupa di booking buat akhir pekan ini Ya, makasih Ada apa Mbak? Suf, baca deh Cepet juga ya wartawan jaman sekarang Iya, Suf Aku lega deh Urusan kita sama Kela udah selesai ya Alhamdulillah Berarti Allah bener-bener masih sayang sama kita Mbak Bisa gak sih lo setiap hari gak mabok kayak gini? Lo gak capek apa kayak gini terus? Eh, denger ya Lo gak usah ngelarang-larang gue gitu deh Gue mabok biar gue gak stress, tau gak? Hah? Ini semua gara-gara lu, Kay? Gara-gara kebodohan lu, Kay? Sekarang kita udah gak punya apa-apa lagi kan? Bisa aja cuma nyalain orang terus Mantuin mikir aja, enggak Halo, selamat siang, Pak Ada apa, Kay? Saya minta tolong sama Bapak Untuk urus semua surat-surat saya Ali bakar semua surat dari Lina yang sudah saya tanda tangan di waktu itu Saya mau minta tolong sama Pak Herman Untuk ngelakuin sesuatu Supaya bisa ngembalikan semuanya Maaf, Kaila Dengan berat hati Saya menyampaikan bahwa Saya tidak mau lagi terlibat dengan kasus kamu Dan saya sudah mengirim semua berkas-berkas yang berhubungan dengan kasus kamu Saya minta maaf Selamat siang Gimana sih? Saya sudah bayar kamu mahal-mahal Tapi kamu gak bisa bantuin saya Halo? Pengacara gak tahu diri Enggak bisa bantuin gue lagi Sialan Ali Gunawan akan segera bertunangan dengan Gadis Sholeha Ali akan segera bertunangan sama Sharifa Aku gak akan ngebiarkan mereka bahagia Oh, ini paket pengacara bodoh itu yang kirim Ternyata perkiraan Dona benar ya, Kak Perkiraan apa? Iya, Kak Dona memperkirakan Kalau sesuatu hal yang buruk itu Pasti akan digantikan alas sesuatu hal yang baik Sekarang itu kan kakek lo udah pergi Dan Kak Sharifa juga senang kan Karena Kak Sharifa mau tenangan sama Kak Ali Dona doain ya, Kak Semoga kakak bahagia sama Kak Ali Makasih ya, Dona Kakak juga akan selalu berdoa untuk kebaikan kalian semua Om senang Kamu mulai menjadi orang yang bertanggung jawab Om punya saran Sebaiknya kamu jangan terlalu capek dulu, Ali Om tenang aja Insya Allah Ali gak akan kecapekan kok Masa sih om, semangat orang yang lagi senang kalah sama capek Udah bakar aja semuanya Udah gak ada gunanya tuh berkas-berkas Ali Gunawan akan segera bertunangan dengan gadis soleha Prinset Dari dulu si penyakitan itu emang jatuh cinta sama Sharifa Tapi dia gak pernah ngaku Kurang ajar Sekarang mereka mau bertunangan Lo liat aja, John Gue gak akan pernah ngebiarin mereka bahagia Apa ini? Kita bisa ngebalas mereka, John Gimana caranya? Nih Sharifa adalah anakan gunawan Di luar nikah Dan dia akan mewarisi semua hartanya Cinta kepadamu Om Sharifa, aku mana sih? Kamu tenang aja, Ali Sabar ya, sebentar lagi jadi aku luar Ya Allah Ya Allah Tolong berkah Kebahagiaan saya malam ini Ibu Kalau ibu ada di sini Ibu pasti kan seneng liat Riva tunangnya Kakak Riva Kakak jangan sedih lagi ya Dono yakin kok Pasti mama kakak ngeliat kakak dari sana Kayak Sharifa Kakak tuh udah cantik banget Nanti kalau kakak nangis terus Make up-nya luntur loh Kakak udah siap kan? Sekarang kita keluar ya kak Pasti semua orang udah nungguin kakak Terima kasih semuanya, terima kasih Buat bocah-bocah kasih Iya Ssst, ssst Apa? Kak Cipis sama kak Moji Nah, hantat, nah, hantat, nah Aduh, hati Kak Cipis sama kak Moji Salah satu ya, nih Tumben lu baik, tau aja Pak lawan Kalibata lagi lapar Eh Bu Randa Ini sih yang gue cari ini memang Madang menang Oh ini kesukaan gue nih, resol Nongol Abena Abena nongol Eh Cikiber Jangan ceng-arceng itu lu Gue bales lu Mi Cari ngombe Mi, minum Olokatana nih Aku Cari arti bahagia Di jalanmu Aku lalui Segalanya Cintamu Yang kuatkan Hatiku Tanpa harusku Pertanyakan Cinta Kepadamu Aku yakin Dari sana kamu menyaksikan ini janya Kepadamu Tentu Nih Kamu baca baik-baik ya Aku pulang dulu Dah Syarifah Syarifah ada anakan pengguna wan Di luar nikah Di luar nikah Dan dia akan mewarisi semua hartanya Ini gak mungkin Dan dia akan menang Dan dia akan menang Cinta kepadamu Gue akan peras dia habis-habisan Kalau enggak, gue bakal bikin semua orang tahu Kalau ternyata Syarifa itu adalah anak penggunawan di luar nikah Ada, Pali? Aku mau kita membatalkan pertunangan kita Syarifa itu bukan adik kamu Syarifa itu anak satu-satunya papa kamu Kamu harus jaga sikap kamu Saya bisa menghancurkan kamu kalau kamu masih berani mengganggu keluarga saya Kira Ikhlaskan hatiku Hanya kau lah satu Tempat Kucurahkan segala doa Kucurahkan segala doa Kucurahkan segala doa